Untuk caleg, ya, caleg yang ketika ada bermasalah nantinya, memang itu sudah disiapkan oleh masyarakat tadi. Memang ada ruang khusus yang disiapkan, ruang perawatan khusus yang disiapkan. Dan insya Allah, kita berharap sih jangan terlalu baik, bukan jangan ya, tidak ada, tidak ada yang depresi. Tapi pun kalau ada, itu tetap kami akan disiap, disipilah, untuk menampung. Rumah Sakit Khusus Daerah, RSKD, Dadi Sulsel siap menampung caleg depresi karena tidak terpilih di Pilek 2024. Pada Pilek 14 Februari 2024, sebanyak 2.303 caleg akan memperebutkan 6.670.582 suara warga Sulsel yang telah terdaftar di Daftar Pemilih Tetap, DPT, yang sudah diumumkan KPU Sulsel.